Intro Sabtu 14 Maret 2015 telah dilangsungkan Entrepreneur in Action yang merupakan salah satu bagian acara Accounting Fair 2015 yang diselenggarkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Jakarta di Gedung Serbaguna PNJ Pada hari ini kami melaksanakan seminar ekonomi Entrepreneur in Action itu adalah seminar buat para pengusaha-pengusaha di Indonesia jadi rangkaian acaranya sendiri itu Accounting Fair itu mulai dari tanggal 9 Maret sampai dengan 14 Maret pada saat ini Acara yang berlangsung meriah dengan lebih dari 200 peserta yang hadir baik dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta itu sendiri juga mahasiswa dari universitas lainnya Saya Yomar Wati dari Universitas Indonesia PNJ Saya sangat senang sekali bisa ikut acara ini karena saya bertambah pengalaman saya tentang Entrepreneur karena saya sangat tertarik dengan dunia usaha jadi dengan adanya acara ini saya sangat terbantu untuk memotivasi saya untuk tetapkan usaha untuk menjadi pengusaha yang lebih baik lagi ke depannya untuk saya mendapatkan motivasi yang lain jadi terkelak untuk menawang kita usaha untuk menambah penguasa saya mengenai sentrik bagaimana untuk menjadi entrepreneur dari usia muda dan tentunya untuk mengintreverasi dan yang boleh atau hasilin usaha di usia saya nanti menambah pengalaman saya terutama dari para pembicara yang sudah berpengalaman sehingga saya dapat membuka lapangan usaha baru dan menjadi pengusaha muda sesuai dengan keusahaan yang saya miliki dengan beberapa narasumber yang kompeten diantaranya Muhammad Marwan Hadid owner Sobdurian Durio Rizka Rahmatyana owner Pisang Ijo juga Dini Utami Putri owner Susi Rakyat kemudian menjadi pengacara disini bersama Mbak Fisca Rahmatyana dan Dini Susi Rakyat acara ini menurut saya sangat bagus dan layak untuk dia juga nyepol atas kerja keras panitia yang sangat bagus berserta juga sangat semarak sangat ramai mudah-mudahan dari acara seperti ini lahir entrepreneur baru di Indonesia sehingga Indonesia lebih siap menghadapi Mei 2015 dan kita bisa bersaing di negara kita sendiri sekarang sudah 400 cabang suruh Indonesia semoga acaranya akan terus menambah pertama yang besar hari ini karena dari MIMA dan dari UPCOR yang sudah menemukan pilihan selama 2 tahun baru dan menemukan lapangan pekerjaan yang berakhir sehingga perekonomian di Indonesia makin berkembang sekses buat acaranya 400 cabang suruh Indonesia diharapkan dari langsungnya acara ini dapat memotivasi para mahasiswa menumbuhkan jiwa entrepreneurship dan juga jangan mudah menyerah dalam usaha bisnis yang akan digeluti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati